Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan kami pada hari ini. Tuhan, jantingilah kami dalam konseling LAS 1A pada hari ini, agar dapat berjalan dengan lancar, surut kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan, Misri. Selamat sore. Mis dan orang tua, bagaimana kabarnya? Baik. Semangat. Ini sebetulnya kegiatan yang difasilitasi oleh sekolah untuk bisa turut hadir dalam situasi yang sekarang ini, karena ini masuk bulan yang ketiga, putra-putri kita belajar di rumah, tentu stresornya akan semakin naik, tentu kebosanannya sudah semakin lumpuh, sehingga kami di sini mau untuk mendengarkan, mungkin ada hal-hal yang bisa kita sharingkan sama-sama, bagaimana situasi putra-putri kita belajar di rumah, apa pengalaman kita, dan apa hambatan, tantangan yang muncul, kesulitan apa yang orang tua alami selama anak-anak belajar di rumah. Jadi mungkin kita bisa sharing, kita bisa saling mendukung ya, kita bisa sharing lewat kegiatan ini. Mungkin ada pertanyaan di antara Bapak dan Ibu orang tua, kaitannya dengan bagaimana mendampingi anak-anak belajar selama di rumah. Mari langsung saja, silakan. Mungkin ada pertanyaan Bapak-Ibu. Ada dua misri ini yang sore hari ini mengajukan itu, itu mamanya si Jevan sama si Jili. Pada intinya sama, bagaimana caranya, karena anak-anak ini mulai bosan di rumah ini. Nah, setiap harinya mereka bermain, tapi sekolah belum memasukkan mereka, sehingga orang tua sedikit kewalahan dengan kegiatan di rumah ini. Silakan. Iya, saya bisa memahami bahwa orang tua saja sudah bosan ya, apalagi anak-anak dengan kebutuhan sosialisasi mereka yang sangat tinggi, tentu memang tidak mudah dalam situasi yang sekarang ini. Dan memang yang paling berat menghadapi situasi di rumah saja ini adalah anak-anak. Karena satu, mereka punya kebutuhan untuk bersosialisasi itu yang sangat besar. Dan yang kedua, mereka punya energi yang banyak untuk disalurkan, digerak. Sehingga rumah, kadangkala rumah itu kemudian menjadi batasan-batasan yang membuat anak tidak bisa merasa bebas. Ini yang kemudian membuat anak menjadi bosan. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi kebosanan yang dialami anak-anak ini. Maka memang satu tahap yang kita harus lalui adalah orang tua itu perlu lebih dulu untuk mengontrol emosinya. Orang tua perlu lebih dulu untuk menerima situasi ini. Karena keberhasilan anak untuk tetap menikmati suasana di rumah itu ada juga pada orang tua. Kunci-nya ada di orang tua. Ketika orang tua hatinya mulai gelisah, mulai cemas, mulai bosan, maka anak juga akan melihat hal yang sama. Anak akan meniru hal yang sama. Jadi, yang perlu kita tenangkan adalah diri kita sendiri lebih dulu selaku orang tua untuk kita bisa menerima situasi yang terjadi saat ini. Jadi, poin pertama itu dulu. Orang tua perlu untuk menenangkan diri sendiri lebih dulu. Baru yang kedua, setelah orang tua kemudian merasa bahwa, oh ya, aku sudah mengupayakan diri supaya aku bisa lebih tenang, baru ini kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu tidak bosan. Yang pertama adalah kita memberikan pengertian yang jelas. Bahwa, nak, sekarang ini situasinya seluruh dunia sedang ada wabah COVID. Ini bahaya untuk kesehatan kita. Karena ini bisa mematikan. Itu sebabnya kenapa anak-anak tidak boleh pergi ke sekolah. Supaya anak-anak aman di rumah. Jadi, kita harus sabar ya sayangnya. Kita sabar dulu ada di rumah. Mama juga bosan. Papa itu juga bosan lho, nak. Tapi gimana? Kita harus sabar dalam kesesatan. Wih, tidak apa-apa. Kita di rumah dulu. Ayo, sekarang punya ide bikin mainan apa? Sekarang punya ide bikin masakan apa? Kamu punya ide apa? Buat mainan apa? Ayo. Ya, memang dalam situasi seperti ini, kita harus ekstra kreatif mau membuat apa. Dan polanya tidak bisa sama. Karena satu minggu dikerjakan pola bermain tertentu, minggu berikutnya sudah bosan. Jangan kan satu minggu. Tiga hari saja. Anak-anak sudah mulai bosan. Jadi, anak usia-usia SD kelas 1 ini memang mudah sekali bosan. Sehingga orang tua perlu menolong anak-anak kemudian membuat kreatifitas bermain di rumah. Mau tidak mau itu menjadi bagian dari tugas kita saat ini sebagai orang tua. Untuk terus menerus cari ide yang kreatif. Menemukan kegiatan apa sekarang yang baru lagi untuk anak-anak kita. Entah itu bikin kemah di dalam rumah pakai selimut misalnya gitu ya. Kalau itu sudah dicoba, ya mainan apa lagi? Mainan apa lagi? Jadi, supaya anak-anak merasa nyaman di rumah, selalu ada kegiatan yang baru, itu memang kuncinya ada di orang tua. Gimana orang tua supaya bisa dapat referensi yang kayak gitu? Bapak-Ibu kan akses internet itu sudah sangat mudah. Boleh googling, boleh buka YouTube. Yang itu menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan di rumah. Jadi, bukan hanya nonton film, bukan hanya main game, tetapi ada juga situs-situs yang kemudian mengajarkan orang tua untuk membuat kreatifitas tertentu yang itu bisa dibuat di rumah. Dan melibatkan anak-anak. Jadi, memang kebosanan ini dialami oleh semua orang, bukan hanya keluarga kita saja. Asalkan anak-anak kita mengerti bahwa kita harus melalui situasi ini. Kita tidak punya pilihan lain selain memang hanya di rumah. Mungkin saja kegiatan sekolah baru bisa dimulai Januari tahun depan. Itu sangat mungkin. Nah, ini juga perlu disampaikan kepada anak-anak. Kita tidak boleh memberi harapan palsu ya. PHB, udah tenang, paling minggu depan masuk, padahal minggu depan belum masuk. Tenang aja, bulan depan paling sudah masuk. Ternyata nggak masuk juga, ini sudah masuk bulan ketiga gitu. Maka lebih baik kita menunjukkan fakta yang sebenarnya bahwa belum ada keputusan dari pemerintah, anak-anak boleh masuk sekolah itu kapan. Jadi, kita boleh menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu ya, yang lugas, yang memang kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi ya, memang dalam situasi ini diharapkan orang tua punya kreativitas yang ekstra dari biasanya. Orang tua mau tidak mau perlu belajar lagi. Dan ini memang tantangan kita sebagai orang tua. Satu, orang tua belum lagi memikirkan kebutuhan sehari-hari. Dua, mungkin sekarang dalam situasi seperti ini, pemasukan kita berkurang. Keuangan mulai tidak stabil. Maka, dalam situasi yang seperti ini, anak-anak pun perlu tahu bahwa orang tuanya juga sedang mengalami kesulitan. Boleh enggak sih ceritain masalah keuangan ke anak-anak kita kelas 1 SJ? Boleh. Anak-anak kita dikasih tahu, nak, sebelumnya penghasilan bapak itu segini loh. Penghasilan ibu itu segini. Sekarang berkurang drastis jadi segini. Jadi, kita enggak bisa sembarangan jajan. Kita enggak bisa beli apa-apa itu seperti biasanya enggak bisa. Dan semua orang mengalami ini. Kita harus hati-hati mengatur keuangan. Kita membuat masakan sendiri. Kita enggak bisa beli mainan, ya kita buat mainan sendiri. Jadi, orang tua pun perlu menceritakan kesulitan kepada anak-anak, sehingga anak-anak punya rasa empati, dan mulai berfokus juga kepada orang tua. Kadang anak-anak usia kelas 1 SD ini mulai mulai tambah lagi porsinya untuk minta diperhatikan lebih. Minta diperhatikan lebih. Belum lagi orang tuanya ngurusin apa. Misalnya, mama masih strik out. Anaknya sudah mau ini, mau ini, mau ini gitu ya. Nah, ini anak perlu diajarkan untuk juga menolong orang tuanya. Kelas 1 SD, supaya tidak bosan, bisa loh diajak bermain cuci piring. Kenapa saya sebut cuci piring itu bermain? Karena itu bukan pekerjaan rumah kok. Itu main yang menyenangkan. Anak-anak bisa dilatih untuk itu. Boleh dilatih untuk mulai cuci baju. Boleh dilatih mulai untuk ajak atau libatkan jemur pakaian. Boleh, supaya anak-anak mengerti memang itulah tugas yang sehari-hari dikerjakan dalam rumah gitu. Nah, anak dilatih dan itu sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang memberatkan. Ajak anak untuk bermain, menyapu. Ya, tidak apa-apa kalau tidak bersih. Karena mereka memang dengan kemampuan mereka. Kalau ada piring yang pecah, tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Besok kita cuci piring lagi ya. Jadi, memang emosi orang tua di sini sangat dibutuhkan supaya tangguh. Karena dalam situasi sekarang, semua orang dewasa akan mudah. Emosi itu betul. Ditambah lagi, peluhan anak-anak ya, yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai kepingin main, sudah kangen sekolah gitu. Jadi, ini memang tantangan bagi kita semuanya. Tapi saya percaya, Bapak-Ibu, ceritakanlah juga kesulitan yang dialami oleh orang tua, supaya anak-anak juga belajar berempati, sehingga mereka menekan egonya, supaya tidak terlalu banyak permintaan. Karena orang tuanya juga dalam kesulitan gitu ya, dalam situasi yang tidak mudah. Mungkin itu ya, Bu Maria. Adakah di antara Bapak-Ibu yang ingin bertanya hal yang lainnya, atau menyampaikan pengalamannya juga boleh. Mungkin di antara Bapak-Ibu ada yang, oh, anak saya sampai sekarang masih tenang aja di rumah, masih nyaman. Apa pengalamannya gitu? Mungkin ada di antara Bapak-Ibu mau sharingkan pengalamannya? Ada pertanyaan lain nggak, Miss Maria? Mungkin ada di antara Bapak-Ibu yang seperti yang diterangkan Miss Rini tadi, kalau orang tuanya kerja, bagaimana Miss? Kalau orang tuanya kerja, maka di rumah anak dengan siapa? Apakah sendiri? Mungkin dengan pembantu? Kalau dengan pembantu, maka tugas orang tua jadi double. Ngajarin pembantunya, apa yang harus dilakukan. Dan mesti setiap saat untuk memonitor ya. bersama dengan siapa? Anak-anak di rumah, maka orang tua mesti mendelegasikan tugas orang tua supaya orang dewasa yang lain yang bersama dengan anak ketika di rumah juga melakukan hal itu untuk anak-anak. Jadi misalnya, persiapan untuk besok, mamanya, papanya mau kerja, maka malam ini dibuat tuh, ajak anak bermain misalnya untuk bermain mencuci piring, bermain mencuci baju. Nah, itu dibuat tipsnya, idenya. Sehingga, orang dewasa yang di rumah tidak kebingungan mau ngapain dengan anak-anak kita. Jadi tetap idenya mesti dari kita sebagai orang tua. dibuat pilihannya hari ini atau besok mau ngapain aja kira-kira kegiatan buat anak-anak. Saya lihat ada juga beberapa anak-anak yang ikut gabung. Anak-anak boleh bertanya juga loh ya. Boleh tanya juga. Pengen tanya apa, boleh. Patricia tanya itu. Patricia. Patricia. Kok diam semua ya? Ayo. Doa sama anak-anak. Ayo, silahkan bertanya, Ma. Oke. Ya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Atau mungkin saya mau menjelaskan sesuatu yang beberapa waktu yang lalu dipokus oleh sekolah. Apakah bisa melihat ini? Miss Maria bisa bisa lihat ini? Belum. Belum ya? Oke, sebentar. Ini bisa? Bisa dilihat? Bisa. Bisa. Nah, ini kan yang kemarin di beberapa waktu yang lalu dibahas oleh sekolah bagaimana rumah itu kemudian menjadi nyaman untuk anak-anak. Yang pertama, bagaimana caranya supaya rumah itu menjadi rumah yang membuat anak merasa aman. Nah, ini penjelasannya sedikit ya. Rumah semestinya adalah tempat yang membuat anak merasa paling aman. Maka, orang tua perlu memperbanyak perlakuan yang membuat anak tenang. Berikan nasihat tanpa kekerasan. setelah orang tua marah atau menasehati biasakan memberi pelukan agar anak merasa aman di rumah. Nah, kadang-kadang ketika sudah terlalu lama di rumah anak mulai bosan ini orang tua juga sudah mulai emosi anak juga mulai emosi perlu dipahami anak-anak yang sekarang ikut bergabung di Zoom ini nak orang tua juga punya kesulitan mereka tetapi orang tua selalu berusaha untuk membuatmu merasa aman di rumah. Jadi, sekarang ini mama dan papa sedang belajar supaya anak-anak itu bisa merasa aman dengan cara orang tua tidak mau mengeluarkan kata-kata yang kasar untuk anak-anak. Oleh sebab itu anak-anak pun harus bisa mengendalikan emosinya tidak boleh mudah ngambek tidak boleh mudah marah kenapa kok gitu karena di rumah harus saling menolong orang tua sedang menolongmu untuk merasa aman di rumah anak-anak juga menolong orang tua tidak boleh terlalu banyak rewel terus bagaimana kalau tidak rewel sudah bosan boleh punya banyak kegiatan boleh usul sama mama papa mau kegiatan apa asal masih di dalam rumah tidak yang di luar rumah karena kita memang harus masih tetap tinggal di rumah yang kedua orang tua rumah yang nyaman bagi anak-anak adalah rumah yang dipenuhi dengan cinta kasih orang tua bisa selalu melibatkan anak-anak dalam banyak hal yang dilakukan di rumah nah termasuk kegiatan di rumah mau masak membersihkan rumah mencuci menyapu apa saja kegiatan di rumah itu boleh melibatkan anak-anak mulai latih mereka untuk mengikuti kegiatan ini kegiatan di rumah kemudian yang berikutnya adalah hindari pertengkaran atau perselisihan yang berkepanjangan karena ini akan membuat anak gelisah dan menghilangkan kenyamanan di rumah maka ini juga yang harus dijelaskan kepada anak-anak bahwa orang tua dan anak saling berupaya untuk menolong anak-anak ditekankan supaya mengatur emosinya juga dengan baik caranya gimana kalau pengen sesuatu dan itu gak didapat gak boleh mudah ngambek nanti kalau mudah ngambek badannya capek kalau badannya capek di rumah ini makin gak nyaman jadi diberikan penjelasan yang semacam itu lalu yang ketiga rasa bahagia tentu orang tua juga ingin tetap berbahagia meskipun dalam situasi yang seperti sekarang ini dampingi anak-anak kita dalam semua kegiatannya selama di rumah kalau orang tua bekerja maka delegasikan ini pada orang dewasa yang bersama dengan anak-anak kita dampingi anak-anak dalam semua kegiatan mereka selama di rumah jadi jangan biarkan mereka sendiri atau tanpa pengawasan orang tua perlu menghindari terlalu banyak melarang tapi jika yang dilakukan anak adalah bentuk kreativitas mereka berikanlah dukungan jadi didukung misalnya anak-anak tiba-tiba ambil deterjen ambil air yang gede lalu itu dibawa ke halaman deterjennya dituangkan terus jadi busa itu seru untuk anak-anak tapi buat ibu-ibu terus jadi mikir setengah kilo kita boleh rem jangan dulu sampai bilang dilarang jangan itu buat nyuci jangan tapi pakai kesempatan ini cari apa yang kotor yang memang waktunya dicuci ayo ini deterjen fungsinya untuk nyuci ayo dicuci dulu sarung bantalnya yuk ayo dicuci dulu serbetnya yuk tapi jangan terlalu banyak deterjennya cukup segini saja nah itu kan untuk kreativitas anak yang kita bisa manfaatkan untuk mendidik dan melatih mereka juga kemudian kegiatan-kegiatan atau kreativitas yang dilakukan anak itu misalnya sesuatu yang kemudian bikin rumah berantakan biasanya begitu kalau anak kreatif itu maka biasanya rumah mendadak berantakan respon kita atau reaksi kita yang pertama adalah mendukung mereka untuk melakukan kegiatan sepanjang itu positif tetapi di akhir mereka bermain tetap kita mesti mengajarkan kepada anak-anak untuk kembali membereskan mainan mereka nah ini cuma main gini aja ini bisa seharian kan ya biasanya ada cuma main main pokok zaman saya dulu kecil itu untuk-untukan jadi busaknya busaknya sabun itu bisa jadi kayak berasa kayak bikin kue berasa apa nah main itu aja itu bisa setengah hari sendiri sambil membersihkannya juga itu sudah lama jadi tentu ada banyak cara untuk membuat anak tetap merasa aman nyaman dan bahagia selama di rumah dan kuncinya ada pada bagaimana orang tua juga bisa mengendalikan dirinya mengendalikan emosinya dan memahami bahwa kita tidak sendiri menghadapi situasi ini dan tetap percaya tetap beriman bahwa ada sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan dibalik situasi yang terlihat mata berat ini untuk orang tua dan juga anak-anak oke mungkin ada pertanyaan ayo mama keo mama elisa boleh yang ada pertanyaan silahkan mari bapak ibu anak-anak mumpung kita ketemu nih apa yang menjadi apa yang menjadi kesulitan atau apa yang menjadi pengalaman selama di rumah coba saya tertarik dengan mama elisa mama elisa boleh sharing gak mama elisa gimana triknya selama hampir 3 bulan ini di rumah aja mama silahkan ma boleh sharing ya minggu pertama kedua itu agak pusing tapi untuk selanjutnya akhirnya saya belajar untuk apa ya membuat sesuatu yang yang elisa itu gak marah-marah terus seperti itu dan waktu itu dia pengen belajar membuat donat seperti itu dan ya melihat kreatifitasnya sih ya kadang-kadang kita saya sebagai orang tua ya diajarin dia maunya belajar sendiri nah dari situ akhirnya saya biarkan aja akhirnya saya biarkan sampai donatnya selesai dan dengan hasil yang berbeda tentunya yang dibuat mamanya sempurna tetapi elisa yang dibuat warnanya gelap karena sudah tercampur dengan bermacam-macam seperti itu nah setelah itu ya saya kasih tahu nah kenapa donatmu kok rasanya beda dan bentuknya jadi berbeda ya karena tidak bersih tidak bersih jadi habis dibentuk di ya begitulah caranya elisa untuk membuat seperti itu dan kebetulan saya tinggal di pastori di gereja jadi halamannya luas jadi kadang-kadang juga kami temanin untuk bermain bola seperti itu ya kami temanin seperti main kota umpet ya dengan bermacam-macam kegiatan tentunya mis dan puji Tuhan ya kalau ngambek semuanya itu ya seperti itu kondisi anak-anak yang ada tapi puji Tuhan saya mendapat pengajaran hari ini oh ya luar biasa Tuhan memberikan ya penghiburan juga buat kami sebagai orang tua melihat mereka waktu mereka ngambek dan kita mulai merayu mereka meranggu mereka seperti itu ya demikian mis terima kasih terima kasih mama elisa ya kadang ini juga menjadi tantangan ya bagi kita ketika anak ngambek sekali dua kali kita boleh membujuknya menenangkan dia tapi juga sambil diberitahu bahwa dia juga tidak boleh mudah menyerah dengan semua situasi karena kan ngambek itu sebenarnya pengalihan dari kata menyerah ya karena dia nyerah kemudian itu ekspresinya jadi ngambek gitu nah memang kita perlu melatih diri juga untuk mengajarkan anak-anak kita rendah hati dengan ketika anak-anak mulai nyerah mulai jenuh dan mereka berekspresi dengan ngambek kita mulai untuk coba lagi ambil hatinya tapi ini tidak bisa juga dilakukan terus-menerus ya mak karena ketika ini dilakukan terus-menerus itu justru membuat anak akan merasa kepingin dipahamin terus gitu anak juga juga perlu dibekali supaya mereka mampu untuk mengontrol emosinya enggak yang dikit-dikit ngambek kalau enggak dapat sesuatu yang dia mau ya ngambek enggak sesuai keinginannya ya ngambek kita perlu tarik ulur kapan kita perlu mengambil hatinya coba merayu dia lagi kapan kita mesti tegas dan memberikan pengertian kenapa dia tidak boleh bersikap seperti itu tapi luar biasa mama Elisa bisa bertahan sampai masuk bulan yang ketiga tentu juga semua mama luar biasa saya pun ikut merasa ya salut gitu ya sampai masuk bulan ketiga dari wajah yang saya lihat ini mama mama masih cukup sabar bersabar dalam kesesakan saya bisa melihat itu dan oh ya ada papa juga disitu luar biasa papa masih masih juga memberikan semangat yang luar biasa untuk anak-anak ini tentu hal yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita karena suasana di rumah itu akan menentukan apakah mereka merasa nyaman atau tidak cepat puasan atau tidak terima kasih mama Elisa apakah ada pengalaman lainnya dari sebentar saya lihat ada bapak-bapak pak boleh boleh sharing gak ini disini Samsung Galaxy Galaxy J3 2016 ini bapak atau ibu siapa ya Chris Chris saya tidak bisa melihat dari sini ada anak-anak juga di sebelahnya Samsung Galaxy J3 2016 tidak ada ada dua ya ya Samsung Galaxy J3 oh mama 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 siapa ya ini ya baju merah kacamata oh kacamata jumerah mama Patricia Patricia bukan kacamata Patricia mama Patricia mama Patricia boleh sharing kan pengalaman di rumah apa itu diam nah ini mama Patricia ya pengalamannya gimana ya memang memang awal-awalnya itu sulit gitu loh si Gabriel ini nyusuin diri di rumah ya maksudnya dia tuh banyak beraktifitas gitu loh kalau di sekolah kalau di rumah ini kalau dia disuruh diam untuk awal-awal itu sulit soalnya soalnya jadi dia lebih banyak diam kan di rumah tapi kau bantu juga karena kan di rumah ada ponakan ada adik adiknya si Patricia York mereka bertiga nih jadi bikin kegiatan mereka sendiri gitu loh jadi sampai sekarang masih mereka masih bikin kegiatan mereka ya mamah masih kewalahan kewalahan juga sih soalnya si Bibi ni kadang dia suka lihat HP dia berkreativitas bikin ini bikin itu dari kertas klipet, dari apa yang sebenarnya saya sendiri gak suka jadi dia tanya ke ponakan saya, ini gimana sih bikinnya, gitu lebih banyak kebantunya sih itu siang hai bibi hai bibi hari ini main apa hari ini main bikin berantakan rumah keren sekali dong, boleh berantakan rumah boleh tapi kalau iya memang seperti saya sampaikan tadi, usia kelas 1 SD itu memang energinya lebih jaman, minta banyak kegiatan yang fisik terus juga minta banyak perhatian, gitu, jadi ini hal yang kadang memang menerima orang tua, tapi kita menghindari kata jangan namun tetap mengarahkan mereka tanggung jawab atas apa yang mereka lakukan jadi, kalau pun misalnya anak-anak kemudian main sesuatu yang bikin berantakan rumah ya gak masalah tapi sesudahnya ajarkan kepada mereka untuk merapikannya lagi itu juga salah satu cara supaya mereka tidak mudah bosan ya bapak ibu jadi kadangkan kita melihat bahwa ya rumah memang harus selalu bersih tapi untuk anak yang kelas 1 SD kadang ini repot juga karena mereka akan lebih suka rumah yang berantakan karena itu menjadi satu kepuasan tersendiri mereka sudah melakukan sesuatu di rumah gitu ya kalau rumahnya berantakan tapi di akhir mereka bermain pas sore hari gitu ajak mereka untuk membereskan kembali gitu jangan jangan mama sendiri yang beresin gitu ya nanti itu juga jadi kebiasaan yang kurang baik dengan mama gitu terima kasih mama bibi bersikrinnya terima kasih oke apakah ada pertanyaan dari orang tua atau anak-anak yang bergabung keof keof itu mau tanya enggak itu keof ada keof itu miss keof 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 mau bertanya hai keof hi keof keof mau nanya apa atau cerita deh keof hari ini main apa keof hari ini main apa mana keof itu yang di pangku itu hi keof hari ini main apa coba cerita ya tidak keluar suaranya keof keof hari ini main apa bikin buku tempel bikin buku tempel gimana caranya jadi kertas-kertas itu aku bikin kayak ringkaran-ringkaran atau hati terus di buku oh gitu kertasnya kertas apa supaya teman-teman boleh juga miru ya yang lain ya coba kasih lihat kasih lihat namanya apa ini namanya apa buku tempel iya oh terus digunting digunting terus ditempel oh gitu gambarnya apa yang dipilih aku sukanya kartu ini aku sukanya yang kartu-kartu itu prinses wah bagus banget bagus banget tapi kalau enggak ada yang kayak gitu boleh diganti dari koran boleh diganti dari buku bekas gitu ya bisa ya bisa ditempel terus kalau ditempel-tempel gitu bisa jadi cerita tertentu enggak ya kira-kira bisa bisa nah ini coba nih anak-anak yang yang dengarkan ada tips nih dari temanmu nih gimana kita bisa bikin buku cerita sendiri gambarnya ditempel digunting-gunting terus ditempel-tempel jadi satu cerita yang baru gitu ya nah ini Bapak Ibu kadang kegiatan anak-anak itu hanya sesuatu yang sepele ya hanya sesuatu yang sederhana tetapi ketika kita melihat itu dengan cara yang antusias kita melihat itu dengan sudut pandang yang luar biasa maka anak akan merasa dihargai sehingga mereka akan berusaha untuk membuat lagi sesuatu yang baru membuat lagi sesuatu yang baru jadi ini menyelamatkan orang tua dari upaya untuk kreativitas apalagi apalagi gitu ya jadi kalau anak membuat sesuatu coba apresiasi itu dengan cara yang luar biasa dengan ekspresi yang excited gitu ya supaya anak merasa bangga dan esok hari mereka akan berpikir akan buat apalagi di hari itu gitu nah itu salah satu tips juga supaya anak-anak kita bisa terus berkreativitas ada lagi terima kasih ya sayang ya buat tipsnya luar biasa nanti abis ini teman-teman ikutin semua nih buat besok kegiatannya bikin buku cerita tempel-tempel ya saya lihat ada ini ini akunnya namanya Nia Nia Nismaria Nia ada akunnya namanya Nia apakah ini memang Nia atau mamanya yang namanya Nia ya tidak ada diklik saja wajahnya diperlihatkan dulu yang ini Nia 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 bisa lihat nggak halo coba namanya siapa sayang Nia Nia biar biar dengar coba namanya siapa Nia Ines mungkin halo namanya siapa Nia 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 oh Nia 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 Nika bermain apa hari ini cuci piring oh main cuci piring hebat Nika main cuci piring hari ini wah senang nggak Nika wah senang main cuci piring seru ya coba cerita dong apa aja yang dicuci tadi terus terus mangkuk 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 terus udah udah sendoknya dicuci nggak sendok dicuci oh dicuci berarti tangga sendok wah hebat itu tiap hari nggak sih atau tadi aja tadi aja atau tiap hari tiap hari wah tiap hari luar biasa pintar wih hebatnya teman-teman tau semua besok teman-teman ikut-ikut tuh mau cuci piring juga mau cuci sendoknya juga terima kasih ya sayang ya sudah berbagi terima kasih ya tipsnya luar biasa bermain cuci piring hebat hebat jadi karena acara karena kondisian seperti ini jadi anak-anak memang habis makan mereka langsung cuci piring masing-masing piringnya sendoknya gelasnya masing-masing gitu terus setiap bangun tidur mereka langsung bersihin kamarnya sendiri-sendiri gitu jadi sambil main-main sambil locat-locatan kalau di kamar mama lihat mama lihat mereka masih masih oke gak sampai dengan masuk bulan ketiga mereka masih enjoy gimana anak-anak sering dipanggil sama teman-temannya untuk main di luar jadi rasa kok teman-temanku boleh main di luar kok saya gak boleh gitu kadang-kadang ya sempat main lah karena kondisi banyak banget dipanggil teman-temannya kan kasih tapi nanti dikasih tau loh itu di sekolah dikasih tau gak boleh keluar loh nak terus mereka di dalam lagi kendalanya sih itu karena sering dipanggil teman-temannya untuk main iya sih nak mungkin ada teman-teman yang gak ngerti bahwa sekarang itu masih belum boleh main dengan teman-teman yang lain gitu kenapa kok anak-anak gak boleh bermain dengan teman-temannya karena masih ada virus corona yang mudah menyerang anak-anak gitu sudah pakai masker sudah cuci tangan tapi kalau masih main dengan teman-teman yang lain masih ada peluang tertular penyakit corona itu sebabnya kenapa sekolah libur supaya anak-anak interaksi dulu nah kalau di rumah main juga sama temannya ini bahaya jadi sementara tetap harus di rumah dulu ya sayangnya oke bisa mengerti bisa boleh ya mungkin sekolahnya tidak menjelaskan mungkin orang tuanya tidak menjelaskan atau anaknya tidak tidak menurut sekarang anak-anak mau jadi yang mana mau dengarkan tidak 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 sabar dulu mungkin mungkin butuh waktu sampai Januari baru boleh main-main bebas lagi tidak apa-apa ya ya sabar dulu hebat terima kasih terima kasih mama buat sharingnya saya juga lihat ada teman kita Galaxy A30 S aduh aku kita ngurin kamu ngapain sih Galaxy 30 S siapa siapa ya saya hafal banget wajahnya tapi sayang sekali misrin itu tidak mudah ingat nama ya boleh muncul tidak di sini coba dibuka suaranya nanti langsung muncul di depan besar Galaxy A30 S nah tunggu tunggu siapa namanya nak misingat betul wajahmu tapi mis itu lupa nama memang ya halo sayang coba bicara nanti kan muncul namanya siapa nak aduh kurang dengar namanya siapa kok kok belum muncul ya suaranya mana wajahnya kok belum muncul ya belum muncul ya Nismaria ini kluknya ini anaknya pinter hebat suka menyanyi kayaknya kembar tapi enggak kembar ternyata oksel siapa oksel oksel bukan ya adiknya TK kayaknya iya dia kalau pakai gaun itu cuantik gitu loh seperti prinses itu itu mimpin teman-temannya nyanyi itu adiknya oh itu adiknya waduh itu Orta oh berarti yang terasa itu oksel 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 halo mana oksel oksel kok suaranya enggak dengar ya mama coba dicek ini speakernya wah iya sepertinya ada gangguan dari galaksi A30F karena suaranya enggak nyampe kesini miss maria miss maria apakah bisa melihat anak-anak yang muncul atau dateng sore ini siapa aja boleh disapa miss maria apakah apakah saya melihat hanya geok sama si patricia miss maria pakai pakai laptop ya nah itu kan ada panah ke kanan atau ke kiri tanda biru biasanya itu bisa digeser supaya miss maria bisa melihat yang lain oh ini ada gabriel coba disapa satu-satu miss gabriel ya gabriel ini ya gabriel ayo ngomong oh gabriel ya ada gabriel disitu terus ada siapa lagi ya miss maria yang tadi yang tadi belum tersapa kok gak kelihatan lagi gak kelihatan lagi berarti gabriel nih yang mesti cerita hari ini ini si oksel sudah muncul juga ini oh sudah ya itu gangguan samsungnya tadi itu gak bisa keluar suara gabriel ya ada hai gabriel ayo gantian cerita ayo gabriel hari ini bermain apa mana suara gabriel dipencet dulu supaya muncul suaranya gabriel tuh belum muncul suaranya nak coba diklik dulu coba suaranya dulu dipencet 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 dulu biar dia bisa keluar suaranya nah dipencet dulu bisa udah bermain sepeda terus bermain bersama teman 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 membantu mama membawa poli mengambil tanah ke poli bag habis membantu mama kasih makan kelinci kasih makan kelinci terus sudah terus sudah oh iya main main sama temannya banyak gak temannya gabriel ada 12 oh kelinci ada 12 banyak banyak banget temannya banyak gak yang tadi main enggak ada berapa ada tiga ada tiga mainnya dimana sama teman main sepeda di lapangan oh di lapangan jauh gak dari rumah tinggal di gak jauh oh gak jauh pakai masker gak tadi enggak aduh lupa nanti pakai masker ya kalau keluar pintu keluar pagar mesti pakai masker terus temannya gak boleh terlalu banyak kalau bisa ya ditahan dulu deh gak main sama teman-teman dulu ya aku tinggalnya di asrama aku gak keluar-keluar aku main di dalam rumah kompleks oh di kompleks rumahku rumahku di gerbang oh rumahnya di gerbang oh iya iya miss bisa bayang di dalam gerbang maksudnya jadi aman ya iya oke kalau aman miss mau pastikan aja jangan sampai nanti gabriel gak aman dong ya sampai kaget missnya pergi ke lapangan langsung miss membayangkan itu jauh gak ya dari lapangan gitu aman ya iya nak miss wih hebat gabriel hari ini bermainnya banyak banget ambil tanah masukin polybag kasih makan kelinci 12 lagi kelinci ya ya gabriel udah bosan gak di rumah gak gak bosan suka di rumah atau di sekolah dua-duanya oh dua-duanya suka tapi sabar dulu ya masih belum bisa ke sekolah ya gabriel seneng gak ketemu miss maria seneng seneng dong ya udah lah mau ketemu miss maria ya miss maria banyak yang kangen tuh iya miss maria juga kangen ini oke siapakah lagi anak-anak yang ada disini miss maria ada oksel ada oksel itu miss iya taruh lah ada siapa oksel galaksi A30 iya udah bisa muncul gak suaranya coba apakah bisa suara oksel mana bisa oksel gak bisa denger gak hai oksel enggak gak denger oh coba dada-dada aja deh gak denger suaranya dada tuh miss maria juga kangen halo hebat ya hebat ya di rumah ya pinter ya wah hebat terus ada juga ini samsung galaksi kalau di layar saya sih sebelahnya ya iya ini nih coba coba say hi siapakah ini ada poninya siapa sama mamanya nah coba coba say hi iya itu yang barusan unmute siapa ini samsung galaksi berapa ya ini ya halo mukanya ditutupin gini itu yang itu tutup ya tutup ini namanya siapa ini namanya miss ngomong ines suaranya mana ines ines apa kabar senang hari ini ines miss belum apa hari ini ngapain belum bosan oh hebat belum bosan belum bosan hebat ines coba cerita dong kegiatan yang paling seru di rumah ngapain ines belum bosan hmm kegiatan yang paling seru di rumah ngapain seru eh 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 apa kabar apa kabar nes seru ya oke oke keluar sampai apa miss cerita cerita ini ngapain hari ini ini sudah hari ini naik bermain sama teman-teman oh iya bermain sama teman-teman main sepeda aduh naik sayang mas 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 oh mas 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 terus terus gak jauh dari rumah kan jauh dari rumah gak mainnya mampu mama beres simpa tidur terus itu nyosun piring hebat hebat oke mumpung anak-anak semuanya masih ada di sini miss maria sama miss rini suaranya hilang oh suaranya hilang udah dengar udah udah nah mumpung anak-anak juga masih ada yang kapu orang tua juga masih ada di sini miss rini sama miss maria mau kasih semangat buat semua orang tua semua anak-anak yang sudah bersabar sampai hampir 3 bulan kita masih harus perpanjang lagi miss maria sabarnya ya sabar dulu perpanjang lagi sabar dulu anak-anak senang di rumah nikmati waktu dengan orang tua kerjakan tugas yang juga di rumah tolong orang tua kerjakan juga tugas di sekolah dari sekolah dengan senang ayo anak-anak mulai latihan sekarang supaya jadi anak yang terhebat di rumah bisa ya tetap sabar ya anak ya semua guru mendoakan orang tua dan juga anak-anak nah karena waktu kita sudah habis kurang 2 menit lagi miss maria akan pimpin doa miss maria juga akan mendoakan semua anak-anak sebut namanya satu-satu ya miss maria untuk anak kelas kelas 1 yang miss maria gambingi kita doa untuk mereka dan juga orang tua mereka ayo anak-anak kita semuanya berdoa ambil sikap sama miss maria kalau saya suruh sebutkan satu-satu takut ada yang lupa oh takut ada yang lupa yaudah semua anak gitu ya semua anak dan orang tua jadi semua anak ya mari kita berdoa anak-anak ayo ambil sikap berdoa kita doa dulu miss maria akan pimpin kita di dalam doa miss maria akan mendoakan kita mari kita berdoa sang tu mari kita berdoa mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih untuk pertemuan malam hari ini kami sungguh-sungguh rindu bertemu dengan anak-anak lagi bermain bersama lagi bersekolah bersama-sama lagi Tuhan Yesus semoga badai pandemi corona ini segera berlalu sehingga kami bisa bersama-sama lagi dan pingin kami selalu Tuhan agar selalu sehat tetap sabar di rumah baik anak-anak maupun orang tua senantiasa bisa bekerja sama dengan baik sehingga rumah menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi orang tua dan untuk anak-anak limpahkan selalu berkatmu Tuhan kesehatan kepada kami dan segala yang kami perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus berkati juga Misrini dalam mendampingi kami semua agar Misrini selalu sehat juga dan mendampingi kami selalu Tuhan Yesus berkati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua anak-anak kami untuk semua orang tua dan guru-guru yang ada di sekolah kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mencap syukur amin amin sampai ketemu lagi anak-anak terima kasih Misrini orang tua terima kasih mama papa terima kasih anak-anak sudah berjumpa malam hari ini sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih